Intro Forum Anak Kalurahan Catur Harjo atau biasa dikenal dengan nama Foranca dibentuk pada tanggal 15 Januari tahun 2018 di Kalurahan Catur Harjo. Forum Anak Catur Harjo ini pada awalnya beranggotakan 20 anak saja hingga pada akhirnya meningkat menjadi 30 anak yang menyebar di setiap dusunnya. Jadi di setiap dusun di Kalurahan Catur Harjo memiliki perwakilannya masing-masing sehingga mengudahkan kami dalam mengenal karakteristik dan permasalahan yang ada di dusun tersebut. Organisasi ini sudah mengalami dua kali masa regenerasi dan telah diikut sertakan dalam berbagai kegiatan yang ada di Kalurahan Catur Harjo. Di dalam sebuah organisasi, biasanya terdapat identitas berupa logo yang digunakan untuk menciptakan dan menyampaikan citra positif dari sebuah organisasi. Forum Anak Kalurahan Catur Harjo sendiri memiliki logo yang mempunyai makna. Antara lain, bentuk segitiga pada logo menggambarkan kekuatan, stabilitas, dan kepercayaan diri sebuah organisasi. Warna latar hijau menggambarkan pertumbuhan. Dua buah gunung yang menggambarkan pemenuhan hak anak, yaitu mendapatkan sebuah perlindungan dan juga diibaratkan sebagai gunung merapi yang melambangkan kemegahan kabupaten musliman. Serta terdapat dua orang, anak yang sedang bermain tarik tambang, menggambarkan sebagai sebuah proses pemenuhan hak anak, terutama dalam hal tumbuh kembangnya, serta hak bermain dan berrekreasi. Bagi seorang anak, sehingga anak diharapkan dapat tumbuh dengan bahagia. Sehingga arti dari logo tersebut adalah harapan seorang anak yang tumbuh di daerah Sleman, khususnya di daerah Kaluran Catur Harjo, yang memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan seluruh haknya. Sebagai anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan bahagia. Sesuai dengan visi forum anak, yaitu terwujudnya lingkungan yang sadar akan hak anak dan berperan serta memenuhinya dalam rangka membangun generasi yang berkualitas, maka forancap pun turut melaksanakan berbagai macam kegiatan antara lain. Kegiatan personalku atau permainan tradisional dan baca buku dengan tujuan mengenalkan kembali permainan tradisional dan memeningkatkan minat literasi pada anak. Yang selanjutnya, kegiatan rapita atau ramadhan punya cerita dengan tujuan mengembangkan kreativitas dan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Bagi-bagi masker dan susu gratis di masa pandemi agar anak tetap sehat dan kuat. Selanjutnya, bagi takjil gratis di wilayah Catar Harjo dengan sasaran anak-anak, lomba online dengan tujuan mengembangkan potensi diri pada zaman modern, video edukasi online, sharing time, serta outpon untuk membangun kerjasama dan membuang kejenuhan. Selain kegiatan tersebut, kami juga sering dilibatkan dalam kegiatan yang ada di kalurahan Catar Harjo. Antara lain yaitu Moncer atau Mojolan Cerito, Sena Masal Catar Harjo, Pengajian Akbar Catar Harjo, KSB atau Kampung Siaga Benjana, Kirap Budaya Catar Harjo, Pelatihan Public Speaking, Pelatihan Jurnalistik, Punca Acara Porkal, Musren Bangkal, dan lain-lain sebagainya. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat menyadarkan masyarakat bahwa peran anak sangat penting dan perlu sekali memperhatikan perkembangan anak agar anak dapat menjadi generasi yang unggul dan berintegritas. Kami pun sering sekali meluangkan waktu untuk quality time bersama seperti makrap atau malam keakrapan dan diisi dengan kegiatan bakar-bakar, mini game, serta mengedepankan musyawarah. Hal ini kami lakukan agar kami saling mengenal dan memiliki rasa keterikatan atau keterkaitan satu sama lain. Inovasi dari forum anak terkait dengan perlindungan anak, yang pertama yaitu Personalku atau Permainan Tradisional dan Baca Buku. Personalku merupakan salah satu program kerja inovasi dari forum anak-anak orang satu raja yang bertujuan mengenalkan kembali permainan tradisional. Yang kedua yaitu Rapita atau Ramadhan Punya Cerita yang diadakan di setiap bulan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu Forancha e-Learning. Forancha e-Learning dapat menjadi alternatif solusi sebagai media edukasi bagi anak-anak mengikuti perkembangan zaman yang ada. Forancha e-Learning yang telah direncanakan menjadi beberapa bentuk saranaan edukasi digital, seperti video kreatif, poster, website, infografis, serta konten aplikasi TikTok dan Instagram. Forum ANA Kalurahan, Jadur Herjo, Cerja Sermateria! Selamat menikmati! 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 Terima kasih.